Cara menstabilkan rekaman video bergoyang di aplikasi Google Photo Salah satu teknologi sophisticated sekarang telah tersedia dalam smartphone. Teknologi tersebut mampu menghasilkan rekaman video yang stabil dengan memakai fitur Optical Image Stabilization atau OIS dan Electric Image Stabilization atau AIS. Tapi sayangnya, fitur ini belum sanggup dinikmati oleh pengguna smartphone entry-level sebabnya keterbatasan hardware dan software. Biasanya, rekaman video bergoyang diambil ketika sedang perjalanan atau banyak pergerakan. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena ada alternatif supaya rekaman video jadi stabil tanpa fitur OIS atau AIS. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Kali ini sesuai dengan judul video, saya ingin berbagi pengalaman tentang cara menstabilkan rekaman video bergoyang di aplikasi Google Photo. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rejeki. Amin. Biasanya, aplikasi Google Photo sudah ada di setiap smartphone yang berbasis Android atau iOS. Jika belum ada, kamu dapat mendownload di Google Play Store atau di App Store. Jika smartphone kamu terhubung ke internet, biasanya foto dan video dari hasil rekaman secara otomatis tersimpan di Google Photo atau kamu dapat menguploadnya secara manual. Anggap kamu sudah memiliki rekaman video yang akan distabilkan. Kemudian, klik Google Photo. Lalu cari video yang akan distabilkan. Saya contohkan yang ini. Ini videonya bergoyang. Kemudian klik videonya. Lalu, klik menu edit yang ada di bawah. Tunggu sebentar prosesnya. Setelah tampil seperti ini, klik kotak yang ada di bawah timeline. Tunggu sampai proses menstabilkannya selesai. Lamanya proses ini tergantung dari durasi videonya. Dan biasanya, video yang sudah distabilkan itu lebih nge-zoom dari aslinya. Saya coba play video yang sudah distabilkan. Kemudian klik simpan salinan. Dan perbedaannya, seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, klik tombol like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.